belum lanjut subscribe bunyikan loncengnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan Kamalopang Group kali ini Kamalopang akan membahas ikan ciclit ya jadi ikan Johani biru elektrik atau biasa dikenal ikan Juwani bisa juga ikan blue elektrik ciclit banyak nama tapi ikannya ya cuma ini langsung aja ya kita bahas sesuai dengan namanya ya jadi warna ciclit ini domain warna biru jadi banyak mayoritas warnanya biru ya dengan kombinasi hitam warnanya itu lebih bercahaya dan mengkilap tentunya jadi ciri-ciri dari ikan ini kombinasi dari biru ke ungu ya serta hitam dengan satu garis biru melintang di dahi ya di atas mata dan sepanjang tubuh di atas garis tengah jadi horizontal ke ke badannya ya jadi garis kedua ini muncul di bawah garis tengah seperti itu ya jadi tipe mereka ini sangat agresif ya hanya dipelihara dengan cicita Afrika yang sama agresifnya maksudnya dengan satu jantan hingga dua betina atau lebih ya tidak dipelihara lebih dari satu jantan sih dalam satu tanki kecuali jika merupakan tanki gede banget serta banyak tempat persembunyian yang kita sudah buat jadi seperti itu harganya juga relatif murah ikan ini ya jadi kalau di tempat saya harganya itu kisarannya 1500 hingga 2000 per ekornya tapi di pasaran bisa mencapai 3000 ada yang 4000 ada yang 5000 jadi relatif ya jadi di lain tempat juga beda harga seperti itu ya dan yang saya akan kembali sampaikan yaitu jika ingin memelihara ikan ini sebelum memasukkan ke air dilihat dulu kalau memang airnya itu air PDAM supaya untuk diendapkan dulu satu hari satu malam takutnya kayak gimana jadi takutnya ikannya ketika dimasukkan ke akuarium tiba-tiba mati nah lo baru beli sudah mati kita menghindari seperti itu ya jadi kualitas air itu sangat penting kalau melihara ikan ikan apa aja ya seperti itu ya nah langkah selanjutnya yaitu kasih tempat persembunyian ya ya kayak batu-batuan atau tanaman-tanaman air supaya apa jadi kita menyesuaikan dengan habitat asli dari ikan ini jadi suka sembunyi-sembunyi gitu nah itu tujuannya ya kalau nggak dari ikan-ikan yang lainnya juga yang jadi permasalahan nantinya takutnya gigit-gigitin ya takut bertengkar jadi kita siapkan tempat persembunyian seperti itu usahakan ada aerator ya jadi kalau ada aerator biar kualitas airnya ini tetap terjaga jadi kandungan oksigen yang terlaru di air itu cukup baik kondisinya nah untuk makanannya sendiri ikan cicilit rata-rata sama ya jadi bisa kutu air cacing sutra pelet udang-udang atau makanan beku jenis makanan seperti pelet juga bisa yaps itu adalah sedikit informasi yang yang bisa dibagikan oleh Kamalopang semoga sedikit informasi ini bisa bermanfaat bagi banyak orang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati